Intro Sebelum Arsenal masuk, Man City memang sudah mau jual Zinsenko. Alexander Zinsenko menjadi satu nama di antara penggawaannya Arsenal yang menyebrang dari Manchester City pada bursa musim panas 2022 lalu. Dia kemudian melakukan reuni dengan Mikkel Arteta, yang sempat jadi bagian dari staff kepelatihan di Man City bersama Pep Guardiola. Harga 35 juta euro menjadi mahar dari kesepakatan Arsenal dengan Man City untuk tanda tangan Zinsenko. Dia kemudian menjadi salah satu pilar penting yang bisa membawa The Gunners memuncaki kelas main sementara Liga Inggris musim ini. Namun, Guardiola mengungkapkan bahwa The Citizen sebenarnya sudah sejak lama ingin menjual Zinsenko dari kota Manchester. Hal tersebut diambil setelah penampilan kurang maksimal di musim 2019-2020. Pemain 26 tahun itu bahkan sudah diberitahu oleh Guardiola bahwa menit bermainnya akan berkurang dalam skuad Manchester City. Tetapi, Zinsenko memutuskan bertahan dan berjuang untuk merebutkan satu tempat di tim utama City. Semua orang menyukainya di City. Dia adalah sosok yang penting di klub. Paling saya sukai dari Alex adalah pada tahun-tahun pertama. City mungkin ingin menjualnya karena kami pikir dia tidak akan banyak bermain. Dia berkata, tidak saya ingin memperjuangkan posisiku. Saya berkata, Alex ini sulit. Aku memiliki banyak pemain di posisimu. Dia berkata, tidak saya akan bermain di sini. Dia berlatih dengan baik, tidak pernah memiliki wajah yang buruk, bercita-cita tinggi saat bermain, selalu berperilaku baik. Bahkan Rizak mengungkap kelemahan Manchester City di musim ini. Eks pemain internasional Prancis, Bahkan Rizak mengungkap kelemahan yang dimiliki oleh Manchester City pada musim ini. Apakah itu? Manchester City yang berstatus sebagai sang juara bertahan beberapa kali menunjukkan penampilan yang kurang konsisten. Hal itu pula yang membuat Arsenal berhasil memanfaatkannya dengan memimpin klasemen sementara Liga Primer hingga saat ini. Menanggapi performa Man City yang beberapa kali terpleset pada musim ini, Bakari Sakna lantas mengungkap kelemahan tim arahan Pep Guardiola tersebut. Sakna menyebut City pada musim ini kerat kesulitan untuk mematahkan serangan balik lawan mereka, dan tak jarang mereka kebobolan dengan cara seperti itu. City kerap terjebak dalam serangan balik lawan. Mereka memiliki kemampuan untuk mengendalikan permainan, namun lawan tak takut untuk bisa melakukan serangan baik, dan tak jarang mencetak gol dengan cara seperti itu. Semua tim akan melihat bagaimana tim lain berhasil melakukannya dan akan menggunakan rencana itu. City harus bisa menemukan keseimbangan yang tepat, dan mereka tampaknya berjuang dengan beberapa kesalahan yang tidak dilakukan di masa lalu. Sekarang mereka harus fokus menyelesaikan pertandingan dengan clean sheet, jadi saya menantikan untuk melihat bagaimana reaksi mereka. Hasil pertandingan Arsenal vs Manchester City Berikut ulasan pertandingannya dengan pertengatif yang memiliki kemudian, dan akan memiliki kemudian dalam peti. Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton